Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya disini baik disini saya akan memberikan materi tentang QA kelas Hai materi yang kita bahas kali ini adalah mengenal QA engineer apa itu software quality assurance SQA adalah proses sistematis untuk memeriksa apakah sebuah software telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah dipentukan sebelumnya proses ini bisa dilaksanakan oleh QA tester atau seorang QA engineer jadi maksudnya adalah sebuah proses dimana kita mendevelop sebuah aplikasi maksudnya adalah development team di saat proses itu terjadi disitu pula seorang QA itu melakukan tugasnya seperti melakukan manual testing melakukan automation testing melakukan dokumentasi tentang test plan dan lain sebagainya jadi apa yang dikerjakan oleh QA itu sebelumnya udah ditentukan udah di eh ditulis requirement nya dalam tukes planning ataupun dalam bentuk analize seperti itu terus apa sih tugas QA pertama membuat pengujian otomatis membuat pengujian otomatis ini pasti udah bisa teman-teman pahami ya seperti membuat automation code jadi otomatis kita ngoding disini selanjutnya membuat test plan jadi test plan ini susunan rancangan untuk pandu kita melakukan testing entah itu dalam bentuk manual test maupun automation test menemukan bugs atau error pada suatu aplikasi ini udah jelas ya nggak perlu saya jelaskan lagi mampu mengidentifikasi masalah yang telah ditemukan pada suatu program atau aplikasi jadi maksudnya adalah ketika kita menemukan suatu bug atau error atau isu itu kita bisa mengidentifikasi kita bisa menuliskan step reproduce nya oh mohon maaf ada sedikit langsung disini terus selanjutnya kita juga ah bisa menyiapkan segala kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh si developer ketika kita kita menemukan suatu bug atau error kayak misalkan ah mencantumkan screenshot atau screen video record seperti itu jadi ada beberapa poin ketika kita mengidentifikasi masalah yang pertama ada aktual jadi aktual itu apa aktual itu adalah suatu kejadian yang terjadi di saat itu juga atau di saat menemukan isu atau bug selanjutnya kedua adalah expected ini adalah kejadian yang kita inginkan atau kita harapkan nah biasanya poin ini itu harus ada untuk diberikan ke barasi developer jadi misalkan nih kita lagi ngetes login misalkan kita masukkan username dan password yang valid eh ternyata error jadi saya kasih contoh disini ini 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 saya kasih contoh disini diakuin apa ketika user mengintokkan username dan password yang valid tiba-tiba mendapati erosoper putih nah ketika saya menulis screenshot di bawah ini itu kalian juga mencantum screenshot ini enggak perlu saya jelaskan lagi ya atau dituliskan juga misalkan ada step reproducenya untuk aktualnya ya ini opsional sih tapi dipersiapkan juga itu lebih bagus maksudnya seperti step reproducenya itu gimana maksudnya langkah-langkah ketika kita menemukan ini misalkan step reproducenya satu ah serbisa membuka halaman www.rlanda.com slash j2 bisa mengikutkan misalkan password rahasia terakhir 4 serangan terpati error nah errornya apa nih misalkan errornya blablabla kayak gitu aja udah akhirnya kan kita nggak tahu ya kejadiannya ini asal cuma ngarang doang tuh ini adalah step reproduce adalah langkah-langkahnya yang tak buat untuk memudahkan si developernya terus aktualnya gimana tersebut sepertinya contohan gini ketika user menginputkan data username dan password yang valid maka user dapet login dan di redirect ke halaman beranda nah ini contohnya jadi eh bisa teman-teman pahami ya untuk poin ini oke ini saya hapus oke ini cukup oke ini cukup oke 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 selanjutnya selanjutnya maksudnya maksudnya malukan manual testing ini sama dengan lakukan atau machine code cuma bedanya Dieu akan kasih jadi kita juga not coba tapi oke kita benar-bena melakukan clips kita lakukan seperti yang dilakukan oleh user pada umumnya seperti itu terus disini melakukan manual testing maupun automation test. Automation test sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus mengenal lisa ini gimana caranya selanjutnya menganalisa hasil tes maksudnya menganalisa hasil tes ini adalah dari hasil yang kita lakukan dari pengunjang yang kita lakukan itu kan kita mendapatkan hasil reportingnya nah itu kita harus bisa menganalisa dan memberikan laporannya kepada CPM product manager maupun atau project manager tergantung perusahaan kita dari segi apa dan selanjutnya mendokumentasikan test case jadi test case ini sebenarnya sudah barengan dengan membuat test plan tadi seperti itu test case ini apa seperti tahapan-tahapan dalam melakukan pengujian selanjutnya kemampuan yang harus dimiliki oke kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang QA yang pertama ada mindset pengujian namanya juga seorang QA ya jadi kita harus punya mindset untuk melakukan pengujian terus kedua analisa dan pengujian fungsional jadi kita harus mampu menganalisa dalam melakukan pengujian fungsional kayak manual testing yang kita lakukan itu sebenarnya itu secara fungsional terus perbaikan proses jadi maksudnya gimana jadi kalau kita melakukan testing dan menemukan suatu bug atau masalah kita juga harus paham tentang step reproduksinya itu salah satu poin yang disebut dengan perbaikan proses selanjutnya pengujian keamanan jadi untuk poin 4 ini sebenarnya opsional tergantung ketika kalian kerjanya itu melakukan pengujian keamanan atau tidak karena biasanya beberapa kayak itu ada yang tidak melakukan hal ini bukan berarti dia gak mampu tapi bisa jadi mampu hanya saja tidak dapat job desk untuk melakukan pengujian keamanan seperti itu contohnya pengujian keamanan itu seperti apa contohnya seperti performance test atau security test seperti itu terus selanjutnya pengujian performa ini sama lebih ke performance test ya terusnya ada sendiri namanya geometer nanti kita akan bahas di materi selanjutnya terus selanjutnya ada user acceptance testing jadi ini tahapan terakhir jadi ini biasanya kalau kita masuk di perusahaan yang berbasis software host dimana kita membuat aplikasi untuk klien kita itu biasanya kita membuat rancangan user acceptance testing ini berupa poin-poin testing misalnya yang memiliki dua status pass atau fail seperti itu oke selanjutnya ada tugas disini saya akan membacakan tentang tugasnya apakah anda pernah mendengar profesi QC atau quality control ataukah belum saya yakin anda pernah mendengarnya apabila belum saya yakin anda langsung mencari di google.com atau mesin mencari lainnya atau mendengarkan penjelasan saya sih sebenarnya ada beberapa orang menganggap QC dan QE itu tugas kerjanya sama padahal sangat berbeda coba anda jelaskan tentang perbedaan itu dan kenapa beberapa orang menganggap tugas dan kewajibannya sama jadi menurut saya ini pertanyaan cukup jelas ya jadi anda diminta menjelaskan perbedaan QC dengan QE selamat bekerja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati